Marhaban tiba, marhaban 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 tiba Tiba, tiba, tiba Wah, ternyata udah buka nih Wan Eh, temenin gue nyari takdir, Wan Tentang lagi udah buka nih Gila perut gue udah keroncongan banget Ayolah Cuman, di luar kan hujan Nah, gimana dong? Naik mobil aja Ya, lo yang bawa Ayo, boleh Yaudah Kita bisa naik motor, soalnya Tiba, tiba Hehehe Ngapain sih, Wan, pake jasujan, Wan Bocor, Bang Atap jeep gue ini bocor Lah, kok bisa? Gak tau, makanya gue pake jasujan ini Biar baju gue gak basah Hmm, yang gini-gini nih Sabar Bener, kan? Jasujan, biar gak kebasaran, kan? Bener, Wan Cuman, lagi naik mobil Lo salah di mana? Salah Berarti ada Tengah, belakang, depan, atau samping? Hampir semua sih Beberapa titik lah Kesebar dia tuh Tuh Bentar, gue telepon si pak dokter dulu nih Dokter Dia yang punya solusi Pokoknya semua masalah Kayak gini-gini nih Kita telepon si dokter aja Bisa lakin apa jas gak? Bisa, asuransi kok bisa Bentar lah Kutupan lu lah Coba-coba nanya-nanya Apa yang bener gimana caranya? Halo Halo Pak Dokter Halo Wah, ini ada temen saya nih Nggak coba Pak Dokter Masa dia naik mobil Dia pakai jas hujan Oh Hahaha Iya, 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 iya Haco nih tuh Sekarang Lagi hujan Pak Dokter Saya lagi mau nyari takjil ini sama dia Nah, cuma masalahnya Atap mobil jeb dia Itu bocor Nah, ngerti saya Artinya hampir semuanya Kita depan, tengah, samping, kiri, kanan pintu, sama belakang Itu dari mana aja sih Pak Dokter? Itu Dari seal targa top namanya Oh Iya, iya, iya Terus kalau bagian yang samping pintu Itu pintu yang bagian luar Oh gitu Tuh, dari seal-sealnya Wan Oh, bener Nah Terus ada lagi yang di tengah Itu juga ada sealnya Jadi kalau kalian mau ganti Itu ada Empat bagian harus diganti Jadi pintu Bagian luar Satu kiri Satu kanan Lalu bagian tengahnya Sama bagian belakang Dan Oh, satu lagi Lima berarti Sama bagian depan Jadi itu ada lima bagian yang Emang harus kalian ganti Oh gitu Ya Mungkin lebih baik kalian akan Lebih paten lagi Kalau kalian datang ke PAG aja Karena Saya ada di sini hari ini Ya udah Ntar Abis nyari takgil Baru mampir ya Wan Abis nyari takgil Oke Oke Saya tunggu kedatangannya ya Di PAG Oke Ya Ya Makasih ya Pak Dokter ya Ini biar temen saya gak ngaco lagi Ini Sebisanya dia naik mobil Pake jasih hujan Hehehe Aduh Siap Makasih Pak Dokter Ya tuh Makasih Pak Dokter Ya ntar kita ke PAG ya Meluncur Oke Ya sore Makasih Pak Dokter Ya Oke Oke Terima kasih Oke Kita Gajan Astagfirullahaladzim Selamat Selamat Nah Udah 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 Ini nih Nah di depan aku Ini sudah ada Bagian Yang Dilepas dari mobil Nih kalian bisa lihat Ini namanya seal Kalau kalian lihat dari bentuknya Ini adalah seal Bagian pintu sebelah kanan Oke Ini yang bikin rusak Karetnya Sudah Getas Karet sudah getas Otomatis Dia akan keras Dan Gampang banget Buat dirobek-robek Tuh Ya Jadi karetnya ini udah Getas Dan kalau kalian tanya Kenapa dia bisa rusak Jawabannya cuma satu Yaitu Umur Gak ada yang bisa bohong Umur itu Sebuah spare part Atau barang elektronik Itu sama Semua punya yang namanya Lifetime Jadi Aku saranin ke kalian Buat kalian yang ngerasa Mobil kalian nih Banyak Airnya Kayak di dalam tuh ada guncangan air Cak cok 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 Biasanya tuh di atas kepala driver Di bagian kanan Itu cuma dari Karet Karet saja Yang merembes Masuk Air ke dalam Dan Ke kunci di bagian bawah Dan karena Dia bawahnya tuh Model lah kayak ada tabungnya gitu ya Tuh Dia kan ada angin-angin gini Otomatis Kalau bocor dari atas Bawahnya kan masih tebal nih Dia bakalan Masuk ke dalam Dan jadi wadah Otomatis kita harus Buka topnya Kita bersihin manual Kita keluarin airnya secara Manual Satu-satu gitu ya Kalau bagian tengah Bagian kiri kanan Depan belakang Itu sama saja Nah Aku juga menyarankan Untuk penggunaan Spare part Itu Wajib Mopar Ini kalian bisa lihat nih Wajib Mopar ya Kalau kalian pakai spare part yang Brand lain Aku nggak saranin Karena Lifetime Ataupun umurnya Itu nggak sama kayak gini Sepengalaman aku Di mobil Jeep ini Untuk karet Mopar Itu dia maksimal Tahan di 10 tahun Berdasarkan dari mobil yang sudah datang Saya lihat Dari tahun mobilnya Itu Mereka melakukan pergantian Setelah umur 10 tahun So buat kalian Yang Jeepnya udah lebih dari 10 tahun Boleh lah Diganti Dan Kalau kalian nggak dengar video dari awal Intinya Bocor Karena Umur Pemakaian Wajar Karet kena panas Dia lama-lama akan Karena sifat karet itu Dia bakalan ini ya Elastis Karena kena panas Dia jadi elastis Lalu akan mengkerut lagi Menjadi keras Pada saat Udaranya dingin Yang nggak harus tunggu hujan Tapi Dari situasi kita Pakai mobil Mobil jarang dipakai Jarang terkenal Sinal matahari Dia lama-lama bakalan Keras Keras Dingin Lama-lama Dia akan getas Seperti itulah Sifat karet pada umumnya Kalian bisa cari aja di google Bagaimana sifat sebuah karet Itu sama Untuk teknisnya Si spare part ini Nah Kalau kalian mau ganti Saya menyarankan Untuk ganti semua bagian Yaitu Bagian pintu Khususnya itu pintu yang Bagian luarnya Karena karet pintu itu ada dua Karet pintu bagian dalam Karet pintu bagian luar Lalu untuk seal targai Bagian depan Bagian belakang Dan bagian tengah Cukup 5 poin itu aja Yang kalian ganti Aku bisa jamin Nggak akan bocor lagi Even itu bocor lagi Nah ini ada Special trick dari saya Karena berasakan experience juga Kita akan setting Pintu-pintu kalian Jadi kalau kalian yang ngerasa Semua seal saya sudah ganti Tapi kok masih belum dapet Masih bocor Nah itu Kita harus setting lagi pintunya Mungkin dari pintu kalian Itu sudah turun Wajar ya Engsel-engsel pintu kalian Sudah dipakai Puluhan ribu kali Buka tutup Jadi kita mau ngejas lagi pintunya Selesai Lalu kita akan tes Nah Tesnya ini kita melalui beberapa tes guys Jadi kalau sudah install semua Sudah setting pintu Kita akan tes Kita bawa ke tempat cucian mobil Yes bener Cucian mobil Itu kita akan tes Dengan pakai cucian mobil yang robotik Jadi mereka akan semprot dari atas Serong kiri Serong kanan Tengah Dari bagian bawah Samping juga Itu akan kesemprot Cari tempat cucian yang bagus Yang sudah full Robotik Jadi kalian puas hasilnya Itu kalau bisa lihat sendiri Bagaimana Intensitas sebuah air itu masuk Kedalam atau tidak Dan dia pastinya Akan kelihatan Rembes atau tidak Oke Jadi aku rasa itu aja Untuk penjelasan video kali ini Kalian bisa hubungi saya di 0822 11 101 101 Atau kalian bisa DM kita di Pioneer atau Garage Atau Pioneer Jeep Kalian juga bisa cek marketplace kita Buat langsung check out barang-barang ini Ada di Tokopedia Blibli Bukalapak Shopee Official Store semua Jangan khawatir Jangan takut sama penipuan Tinggal konfirmasi ulang aja Oh ini pembayaran sesuai atau tidak Seperti itu Oke Aku rasa Sudah cukup video untuk Siltar Gotop ini Terima kasih nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan Satu lagi nih Kita akan melanjutkan terus Segmen ini Mengenai Service Ataupun spare part Pergantian Yang umum terjadi Di sebuah mobil Khususnya mobil Jeep Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih